Intro Hingga saat ini, Rabu 25 Juli 2018, diperkirakan sebanyak 40.000 warga Batam ke Pulauan Riau yang membutuhkan rumah murah. Akibat kemampuan ekonomi, puluhan ribu warga ini sebagian besar menempati rumah dengan lahan bermasalah atau biasa disebut rumah liar. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai program dan kemudahan untuk kepemilikan rumah, namun masih banyak warga Batam yang belum mampu untuk memilikinya. Pada kenyataannya, pembangunan hunian yang dilakukan perusahaan-perusahaan pengembang swasta di kota Batam tampak berkembang pesat. Namun keberadaan pemukiman bermasalah pun masih tampak memenuhi di hampir setiap wilayah kota Batam. Ketua Real Estate Indonesia atau REI khusus Batam, Ahyar Arfan, mengatakan berdasarkan data REI, kebutuhan rumah murah di Batam cukup tinggi. Pembangunan ribuan perumahan murah yang dilakukan perusahaan pengembang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi di Batam terdapat sekitar 400 ribu angkatan kerja formal dan informal berpenghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulannya. Dengan adanya-adanya beli, mereka mampu untuk membeli rumah. Kebutuhan malah meningkat terus. Yang ada gap kan antara adanya kebutuhan dan daya beli, kemampuan beli. Kalau kemampuan, kebutuhan itu kan dengan pertumbuhan penduduk. Karena kalau kita bilang di Batam ini angkatan kerjanya kira-kira 390 ribu, formal dan informal. Salah satu warga yang menetap di pemukiman bermasalah, Hepli Ahmad, mengaku hingga saat ini ia belum mampu memiliki rumah yang layak. Mereka pernah mengajukan pembelian rumah murah bersubsidi secara kredit melalui bank, namun tidak dipenuhi oleh pihak bank. Dengan penghasilan yang tidak menetap sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per bulan, Hepli tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank. Akhirnya, Hepli dan keluarganya tetap bertahan di rumah yang tak layak selama lebih dari 19 tahun. Selama itu harga rumah itu sangat mahal, ya kan? Terus penghasilan kami itu jelas nggak mencukupi lah untuk bulanan, ya kan? Untuk DB-nya pun jelas nggak mencukupi. Kalau ada harga rumah murah, kenapa tidak? Kamu pasti ngambil, ya pemerintah lah seharusnya yang ikut handil atau turun langsung gitu. Pernah coba, tapi memang harus ada tabungan sekian-sekian-sekian gitu. Meskipun harga dan kenaikan rumah murah dikontrol oleh pemerintah, bahkan banyak yang mendapat subsidi, namun persyaratan yang diberlakukan oleh bank selalu menjadi kendala warga untuk mengajukan pembelian rumah secara kredit. Sebagian besar warga Batam yang menempati rumah dengan lahan bermasalah berada di kawasan tepi jurang, perbukitan, tepi rawa laut, dan hutan lindung. Bahkan tak sedikit mereka menempati lahan yang sudah lama tidak dikelola pemiliknya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.